Lalu, adakah orang dibalik semuanya ini? Adakah orang yang mencoba menyetir kasus Vina dan Eki ini? Bahkan, ada sebuah dugaan kalau kasus ini direkayasa oleh bandar besar narkoba yang beroperasi di wilayah Cirebon, di mana tahun 2016, kepolisian Cirebon lagi getol-getolnya membasmi peredaran narkoba. Nah, ada sebuah akun anonim yang mencoba memberikan suatu kesimpulan kasus atas kasus Vina seperti ini. Bandar narkoba plus petinggi polri, tulis akun itu. Waktu itu, kandit narkoba 2016 adalah ayah Eki. Bisnis narkoba diganggu ayah Eki. Bandar tidak senang dan menargetkan anak Eki melalui geng motor. Salah satu geng motor menerima bayaran dan perlindungan jaminan bebas jika masalah diselesaikan. Mereka beroperasi, targetnya adalah Eki, cuma karena Vina ada di lokasi dan melihat kejadian jadi ikut dihabisi. Target mereka beres, yang kena getahnya bagi setiawan dan CS, yang dicurigai sebagai geng motor, padahal mereka hanya buruh kuli. Masuk akal gak sih? Bisa saja jadi perduka kasus, tapi tentu ini butuh pembuktian lebih dalam. Nah, sekarang coba kita cek jejak digital berita penangkapan tentang narkoba di wilayah Cirebon tahun 2016. Oke, kita udah cek di Youtube ya, kita masukkan kata kunci penangkapan narkoba Cirebon 2016. Ini adalah timeline berita yang diposting oleh berita resmi guys ya, media berita resmi, bukan media abal-abal. Yang pertama, 8 tahun lalu, berarti 2016 ya, polisi tangkap 3 pengedar narkoba jaringan internasional. Oke, ini 8 tahun lalu juga kepolisian gerebek kampung narkoba di Cirebon. 8 tahun lalu, 28 anggota polres Cirebon positif narkoba. 8 tahun lalu, polisi gerebek rumah transaksi narkoba, berarti di tahun 2016. Ini juga di tahun 2016, polisi Cirebon gerebek sebuah rumah tiga bandar dibekuk. Polisi periksa kapal bahari yang membawa 46 kg sabu. Ini, petugas gabungan Mabes Polri dan Polres kota Cirebon memeriksa kapal laut asing bahari. Ini juga ada di kota Cirebon. Live report terkait pemusnahan narkoba di Cirebon. Ini juga 8 tahun lalu. Polisi gerebek rumah kos tempat transaksi narkoba di Cirebon. Nah, 2016, polisi Cirebon memang lagi getol-getolnya membasmi narkoba di wilayah kota Cirebon, yang pada saat itu kanitnya adalah Ayah Eki. Jadi, apakah status yang dibuat, apa opini yang dibuat oleh akun anonim itu masuk akal? Silahkan kalian beropini ya sendiri. Pemirsa Baris Krim Polri menyita 57 kg sabu dan ratusan ribu butir pil ekstasi dari kelompok jaringan narkoba internasional di Jakarta dan Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, gabungan petugas Polres dari Polres Cirebon, Kota, BRI MOB, Polda, Jawa Barat, serta TNI, menggerebek kampung narkoba yang berada di kota Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa Anda menyaksikan news update pukul 11 waktu di Cirebon, Jawa Barat. Saya Kevin Negan. Direkturat narkoba Mambut Polri menggerebek dan menggeledah sebuah rumah bandar narkoba di Cirebon, Jawa Barat. Polisi berhasil mengamankan perang bukti sabu-sabu. Perang bukti sabu mencapai 46 kg, serta mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam peradaran sabu dan ekstasi jaringan Malaysia-Indonesia. Ya, seperti yang dilakukan oleh Polres Cirebon, Jawa Barat ini, setiap anggota kepolisian di Polres Cirebon diwajibkan melakukan tes urin untuk mengetahui apakah mereka menggunakan narkoba atau tidak. Tes urin dilakukan dalam waktu 3 bulan, sejak Januari hingga Maret 2016. Hasilnya sungguh menunjukkan ada 28 anggota Polres Cirebon yang positif mengkonsumsi narkoba. Dan juga Satp OPP saat menggelar razia kemarin. Razia rumah indikasi yang diindikasi menjadi kudang narkoba ini. Tahap penggelebekan berlangsung di jumlah tersangka sempat melawan dengan menabrak mobil petugas. Dari penggelebekan, polisi mengamankan narkoba jenis ganja berikut 3 orang dan sebuah sepeda motor. Ya, Bapirso, 40 kg sabu dan 2.000 pil ekstasi hari ini dibustahkan di pelabuhan kelas 2 Cirebon. Ya, Perang Baris Krim Mabos Polri berhasil mengungkap kasus atau jaringan internasional narkotika dengan barang bukti sebanyak 45 kg jenis sabu serta 180.000 pil ekstasi. Polres Cirebon, kota Jawa Barat menggerbek 2 rumah pos tempat penyimpanan dan transaksi narkoba. Jadi sasaran hoaks, anak mantan Kapolri, Dai Bahtiar, angkat bicara. Wakapolda, Yogyakarta, berikjen polisi Adivivit Agustiadi Bahtiar menjadi korban sasaran berita hoaks oleh netizen lantaran buntut kasus Vina Cirebon. Seperti dalam unggahan yang viral di Medsos, dikatakan bahwa pada saat peristiwa pembunuhan Vina Cirebon pada Agustus 2016, kasusnya ditangani oleh Kapolres AKBP Adivivit Agustiadi. Faktanya pada saat itu, Kapolres Cirebon kota adalah AKBP Indra Jafar. Berikjen polisi Adivivit Agustiadi Bahtiar ini membantah waktu 2016 Kapolresnya bukan saya, tapi AKBP Indra Jafar. Lalu selanjutnya kasusnya ditarik ke Polda Jabar. Setelah kasus itu disidangkan, barulah saya menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Pada bulan Desember 2016, mengkap berikjen polisi Adivivit. Kasus Vina ini menjadi bola liar dan panas bahkan karena warga menduga-duga ada permainan kasus untuk menutup orang besar dibalik kasus ini. Mencuatlah kabar anak mantan Kapolri Dai Bahtiar, yaitu Adivivit Bahtiar, yang menjabat Kapolres saat kasus Vina terjadi. Terima kasih telah menonton!